Hai selamat siang kembali lagi ke channel saya jadi ini ada sedikit penjelasan ya mengenai inodutro 130 MD jadi mungkin temen-temen yang di bagian rumah sekringnya sama rumah relay udah hilang semua covernya udah hilang jadi nggak tahu ini fuse apa apa mungkin ada ada yang lalu ada yang enggak nyala lampu-lampunya di saya mau jelaskan ya satu-satu untuk bagian pertama ini 20 ampere ini ya ini alternator temen-temen alternator itu dinamo ampere dinamo pengisian jadi ketika enggak ada pengisian kita cek bagian ini setelah itu baris pertama nomor kedua klakson klakson ini satu views ya sama rating yang sama turun lampu belok lampu rating satu sama flasher yang bagian ini itu satu views di sini setelah itu stop atau lampu rem di bagian tiga ya di baris pertama nomor tiga itu lampu rem lalu berikutnya main ya main ini main relay jadi tapi main relay semua yang ikut relay ini semua dia main relay jadi sebelum kita cek bagian lampu-lampunya kita cek bagian ini ini juga jadi kalau ini mati lampu-lampu juga mati jadi rilainya nggak ada ano ya enggak ada arusnya ya setelah itu di baris kedua bagian atas ini lampu kabut temen-temen atau foglamp 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 ya bagian pertama setelah itu nomor dua nomor dua ini domlek domlek itu lampu kabin lampu kabin yang di atas ini nah lampu kabin nomor dua setelah itu dibawanya lampu kota jadi ini lampu kecil itu ya lampu kota lampu kota ini ada dua temen-temen jadi untuk lampu kota biasa yang bawah untuk lampu kota parkir jadi ada tombol sendiri itu untuk lampu parkir ya kita cek nanti kalau tombolnya tiba-tiba nggak bisa untuk kotanya nggak nyala ya ini fiusnya ini ini lampu parkir lampu kota ini lampu kota parkir setelah itu di baris ketiga temen-temen di atas ini ada headlamp ya headlamp ini fiusnya jadi satu jadi cuma bedanya kanan-kiri bagian atas ini kanan bagian bawahnya kiri setelah bahwa setelah itu bawahnya kosong yang sejajar ini nomor baris ketiga nomor empat ini ya ini fius radio radio dan cek lighter ya cek lighter itu colohan rokok di radio sama colohan rokok jadi satu biasanya setelah itu dibandingkan baris keempat ya yang bagian atas sendiri nih untuk fius wafer wafer dan yang berikutnya ini meter temen-temen jadi kalau di boknya itu ada namanya gawk gawk itu meter meter ini untuk panel instrumen ya panel instrumen yang ada di dashboard jadi kalau kontrol-kontrol tiba-tiba mati semua di kontak mati semua ya ini khususnya di sini lalu yang besar sendiri ini temen-temen yang besar sendiri nih fius starter ya ini besar ya lima hampirnya agak besar 40 ampere nih tak besar khususnya ini untuk starter setelah itu saya jelaskan untuk sekalian ya relainya ya untuk bagian relay bagian pojok nomor satu ini klakson temen-temen jadi kalau kita cek fiusnya udah nggak putus klakson yang nggak nyala ya ini relainya sendiri klakson perlu relay ya karena emang berbanyak lumayan tinggi terus setelah itu ada lampu kota-lampu kota-lampu kecil di sini relainya lalu dilirik relay abu-abu ini headlamp temen-temen headlamp nya jadi satu jadi dia main relainya bergantian untuk lampu-lampu pendek dan lampu jauh jadi mainnya bergantian relainya jadi satu lalu yang tengah ini flasher temen-temen ya flasher flasher rating flasher jadi lampu rating itu karena bisa kedip karena ada flashernya kalau enggak ada flasher dia akan nyala gitu aja ya enggak enggak berkedip setelah itu berikutnya ini ini abu ini juga enggak sama ini rilis tater rilis tater lalu di bagian sini foglamp temen-temen bagian atas ini foglamp jadi lampu kabut rilainya di sini rilainya sama kayak ini mainnya sama lalu yang di bawah ini rilain instrumen yang temen-temen jadi indikator dashboard itu juga ada rilainya rupanya disini cukup mudah temen-temen jadi untuk views dulu saya ulangi ya atas alternator dinamo ampere klakson dan rating setelah itu nomor tiga lampu rem nomor empatnya main relay main remit main relay ini berhubungan dengan lampu-lampu saya itu di bagian baris kedua lampu kabut lampu kabin lampu kota lampu kota parkir lalu yang ketiga headlamp helm kanan dan kiri dah itu aja terus di bagian sini radio-radio sama colohan rokok setelah itu di berikutnya wafer nah wafer kalau mati di bagian ini ya temen-temen wafer setelah itu ini meter sekitar meter ada ketika dikontak panel di speedometer mati semua ini kita cek yang besar sendiri stater jangan lupa temen-temen jadi stater lalu untuk relay lagi saya ulang atas ini klakson ini lampu kota ini headlamp headlamp semua disini bergantian setelah itu yang tengah ini beda sendiri nih flasher temen-temen setelah itu yang abu-abu berikutnya stater dan di bagian kanan yang sendiri foglamp setelah itu instrumen-instrumen indikator dashboard yang ada di bagian dashboard dashboard lampu-lampu speedometer juga ikut sini ini relaynya Oke temen-temen cukup mudah ya saya cuma ingin ngasih bantuan buat temen-temen mungkin covernya ini enggak ada ketika lampu kotanya mati konslet kita cari use-nya bingung enggak ada tes pen enggak ada atau enggak ada tes lem ya bingung mungkin video saya ini berguna buat temen-temen Oke sekian temen-temen untuk video saya kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like share and subscribe selamat menikmati